Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semakins, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Husson Khatimah dari kelas 12 AKL 2 Saya merupakan salah satu pemurus asis di SMKN Negeri 1 Subahlo Yang pada kali ini berkesempatan menjelaskan tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Opsis dan Wakil Ketua Opsis periode 2021-2022 Mengapa sih harus ada sosialisasi ini? Karena pada masa pandemi seperti sekarang ini Kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan Nah, jadi kita akan melakukan pemilihan secara dari kata online melalui Google Form Sebelum menjelaskan tentang teknik pemilihan Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilik Yang memiliki hak suara dalam pemilihan Yang pertama, tenaga pendidik Tenaga pendidik yang dimaksud adalah Semua guru SMKN 1 Subahlo Yang kedua, tenaga kependidikan Tenaga kependidikan yang dimaksud adalah Pegawai tata usaha, pegawai perpustakaan, dan saputat yang bekerja di SMKN 1 Subahlo Yang ketiga, siswa Nah, siswa yang dimaksud adalah Seluruh siswa SMKN 1 Subahlo dari kelas 10 sampai kelas 12 Selanjutnya, kita langsung ke teknik pemilihan Yang pertama, masuk ke akses link dulu ya Setelah mengakses link, maka akan muncul tampilan seperti ini Nah, silahkan pilih kategori dan isi password Oh iya, passwordnya akan dibagikan satu jam sebelum pemilihan ya Nah, kita bahasnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terlebih dahulu ya Karena tampilannya sedikit berbeda Bagi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan Maka akan diarahkan ke nama Setelah itu, klik next Maka akan muncul nama kandidat Kliklah salah satu kandidat sesuai hati nurani Bapak dan Ibu Selanjutnya, beri kami kritik dan saran pada halaman berikutnya Selanjutnya, klik kirim dan selesai deh Nah, itu teknik pemilihan untuk tenaga pendidik dan kependidikan ya Lalu, bagaimana Anda sih teknik pemilihan untuk siswa? Yang pertama, masuk ke link pemilihan Setelah itu, pilih kategori siswa dan jangan lupa isi passwordnya ya Oh iya, passwordnya akan dibagikan satu jam sebelum pemilihan Kemudian, di tampilan akan muncul kelas Nah, pilihkan sesuai kelas kalian masing-masing Setelah itu, akan muncul nama pilih dan klik next Di halaman berikutnya, kalian pilih kandidat ketua opsi dan wakil ketua opsi sesuai hati nurani kalian Selanjutnya, beri kami kritik dan saran ya Ini simpatnya tidak wajib loh Nah, klik kirim dan selesai deh Nah, itulah tadi penjelasan tentang kata-kata pemilihan ketua opsi dan wakil ketua opsi di periode 2021-2022 Ingat, jangan sampai kelemput ya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih